Halo guys, berjumpa lagi sama kita Mansion Fish, kali ini kita mau ngasih tips buat limbata WC itu cepat settle dan aktif, bahkan mau flaring nih guys Nah kita disini punya 4 bahan ikan yang buat di progress nih Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa di subscribe ya guys, biar kita semangat Oke, kita udah simpulin, udah ada 5 tahap supaya ikan cana limbata kalian itu cepat aktif dan flaring nih guys Nah yang pertama itu siapin tank beserta substratenya guys Kalau bisa sih dikasih ekstrak ketapang juga ya Bang kok kenapa gak pake daun ketapang aja bang? Nah kalau dikasih daun ketapang itu, menurut kita bakalan lambat settlenya guys Karena dia gampang sembunyi ya kan, jadi susah buat interaksi Oke lanjut ke tahap kedua yaitu aklimasi ikannya pas dateng guys, kurang lebih ya 15 menit lah Nah begitu ikan sudah masuk, setelah diaklimasi tadi, jangan langsung dikasih makan nih guys ikannya Kalau bisa itu langsung diajak interaksi guys, atau dipancing pake makanannya Kan karena kita biar ngejar, biar dia cepat aktif gitu kan Nah kalau dirasa ikannya itu udah settle, lanjut boleh dikacain guys kayak gini nih Karena kan kita mau ngejar itu ikannya supaya aktif dan mentalnya naik Nah terus jadi ya kita coba kacain tipis-tipis guys Nah sebisanya pas dikacain, jangan dikaget-kagetin dulu atau digedor kacanya guys Karena ini ikan kan masih belum settle banget, jadi tipis-tipis aja kita ajak interaksi sama dikacain Nah dari keempat bahan ikan tadi, kita kan udah liat tuh mana yang cepat interaksinya, mana cepat adaptasinya, mana cepat naik mentalnya Jadi kita bisa memahami karakter ikan itu guys Kalau kita udah paham karakter ikan, bakal lebih gampang ke depannya buat progres si ikannya Nah kayak bahan yang satu ini nih, yang ini kan udah settlenya udah lumayan aktif daripada yang lainnya guys Terus juga mentalnya juga udah lumayan, udah dikacain tuh juga mau Nah kalau yang ini nih belum mau nih guys, masih mager Nah yang ini juga udah mulai nih main mentalnya ya kan, mau diajak interaksi, bahkan mau flaring tipis-tipis Nah kalau udah pada tahap tau karakter si ikan, jadi tiap ikan itu penanganannya juga beda-beda guys, gak bisa disamain Kalau kita udah tau dan paham karakter si ikannya, ke depannya bakal lebih gampang Kayak gini, yang satu ini kan mentalnya lebih naik ya kan daripada yang lain Nah yang pasti ini ikan pasti mentalnya lebih menonjol daripada yang lain-lain gak Nah buat ikan yang settlenya belum maksimal, itu jangan sering-sering dikacain kayak gini nih Masih tipis-tipis aja dulu, yang penting kita pancing mau interaksi Kayak yang satu ini, malah masih mojok nih guys Nah tahapan yang terakhir nih dari kita, kalau misalnya mau ngasih makan si ikan, itu ngasihnya secukupnya aja Yang penting dia makan walaupun sedikit guys, karena kalau terlalu banyak ngasih makannya, itu sama dengan ikannya mager guys Nah jadi gitu guys, itulah tahapan-tahapan kalau mau nge-keep limbata WC, agar cepat settle dan bahkan mau flaring ya kan Oke guys, ke depannya kita bakalan update gimana perkembangan limbatanya ya Terima kasih, jangan lupa subscribe guys, biar kita semangat oke Thank you